Bintang Voli Indonesia, Megawati Hangestri dipastikan akan berlaga di Proliga Indonesia musim ini dengan tim Jakarta Bien setelah kontraknya dengan Red Spark berakhir pada Apel tahun 2024. Mega yang tampil impresif dengan Red Spark memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan klub Jakarta Bien. Kabar itu disampaikan langsung oleh Jakarta Bien lewat unggahan di media sosial mereka tepat pada 1 April lalu. Terlihat wajah dan nama Megawati Hangestri ada di dalam daftar squad Jakarta Bien untuk musim depan sebagai opposite hitter. Introducing the opposite of Jakarta Bien for Proliga tahun 2024, Megawati Hangesti Pertiwi, Dian Wijayanti, Alia Anastasia, Ninyoman Shanyawati, Staituno Formore, tulis Edwin Volleyball Club pada unggahan terbarunya. Mega sendiri diperkirakan akan mendapat bayaran yang cukup fantastis dari Jakarta Bien mengingat statusnya sebagai pemain berlabel timnas dan sukses berkarir di luar negeri. Diketahui kalau PBVSA menetapkan 4 kategori gaji bagi Pevoli Indonesia mulai dari atlet pemula yang mendapat bayaran 3-8 juta per bulan dan 8-12 juta untuk pemain berpengalaman dipon atasi game. Lalu ada atlet volley yang pernah wakili negara di level internasional akan dibayar 12-20 juta per bulan, sedangkan pemain senior berlabel timnas Indonesia dapat gaji 75-125 juta rupiah. Berdasarkan hal tersebut, Mega kemungkinan akan mendapat total 300-500 juta per musim di Jakarta Bien mengingat gelaran Proliga yang hanya berlangsung selama 4 bulan lamanya. Angka tersebut belum termasuk bonus yang akan diberikan oleh Jakarta Bien jika Megawati Hangestri bisa membawa timnya berprestasi di Proliga jika dibandingkan dengan pendapatan yang ia dapat saat membela Red Sparks angka tersebut masih terbilang lebih kecil. Dikutip dari media setempat yakni Korea Jongang Daily, Megawati Hangestri bisa mendapat gaji senilai 100 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,5 miliar per musim dari Red Sparks. Bersama Red Sparks, Megatron menandatangani kontrak selama satu musim atau sembilan bulan lamanya. Sehingga Megawati Hangestri diperkirakan mendapat 176 juta rupiah per bulannya di luar dari bonus yang ia dapatkan. Namun, nominal tersebut masih dalam perkiraan saja pasalnya Jakarta Bien tidak mengumumkan secara detail berapa gaji yang mereka berikan untuk bisa memboyang Megawati Hangestri. Seperti yang disebutkan sebelumnya perkiraan gaji tersebut diambil dari Regulasi PBUVSI Selaju Federasi Bola Foli Indonesia. Nah, jadi begitulah cerita Megawati Hangestri Pratiwi guys. Setelah melihat kalian melihat video ini, bagaimana tanggapan sobat semua? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!